Saya akan mengajak Anda menyeberang ke Pulau Garam Madura. Di sini ada sebuah pulau yang dulunya terkenal dengan kondisinya yang kumuh, ternyata sudah berubah 180 derajat menjadi pulau yang bersih dari sampah. Apakah yang dilakukan warga kepulauan ini untuk merubah wajah pulaunya? Berikut liputannya. Bagi masyarakat yang pernah datang ke Pulau Mandangin, mungkin akan merasakan suasana berbeda dibanding hari biasanya. Untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ini, selama sepekan kampung Mandangin bebas dari sampah, bahkan kambing yang biasa hilir mudik dengan sejumlah pemandangan tidak elok kini berubah rapi. Tak hanya itu, pernak-pernik hiasan gantung daur sampah dan bendera merah putih tampak melintang di sepanjang jalan desa. Dengan ada rembanya ini, bisa mandiri, bisa tergugah hatinya ini Pak, untuk bersih-bersih, banyak muncul, yang punya bakar. Untuk lebih menyemarakan, warga juga menyembutnya dengan berbagai atraksi. Warga mengaku senang karena aksi bersih-bersih ini, selain memberikan kesadaran kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahli warga. Dengan kegiatan ini, diharapkan bisa menurunkan potensi wisata di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang untuk ke depannya. Kamaludin Harun, Sampang